Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para netizen Kembali dengan saya OGSOS pada kesempatan baik ini Masih tetap dalam gelarannya konten-konten dari BAMUSWARI TV WESH Selamat datang kemampuan Dan buat terakhir Pada kesempatan baik ini Saya bersama dengan siapa ini di samping kiri saya Ada Kang Jiwan Tepuk tangan dulu Kang Jiwan ini siapa? Beliau asli bituin orang Garut Dan sekarang beliau ini sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut Luar biasa Ketua Dewan Ini Dewan Kebudayaan Jadi tidak punya aspirasi Kalau Dewan Yang Ini Oke Baik Pernah netizen ini saya akan Ngobrol panjang lebar Mengenai masalah Sekolongin seni dan budaya Terutama Kebudayaan secara universal Bersama Kang Jiwan Ya Di Untuk kita khususin dulu Untuk wilayah tatar Se Kabupaten Garut Oke Dan gimana sepak terjangnya Dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut ini Kita akan coba nanti ngobrol-ngobrol Jika Kang Jiwan Tapi sebelumnya Saya bertanya ke Kang Jiwan Alangkah baiknya Kang Jiwan Memperkenalkan diri dulu nih Ya Karena apa Netizen juga perlu tahu nih Siapa nama asli Ini kan Jiwan itu nama Samaran Bukan nama Samaran Nama Samaran Nama Anu Di Samaraan Nama Anu Di Samaraan Sebenarnya siapa nama aslinya Kita langsung saja Coba kembali silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasul Rampai Alhamdulillah Panginten Kenal lagi dulu kan Simkuring nama asli Irwan Nendarsah Emreng Ermeah nama Ayak Panginten Tilas tuh tulis Jeng pipikir Jeng batur mah Tukang kena ekonomi Sarjana ekonomi Dah Eta tepah Pahingan pinter Kana ayatunya Kena usaha Dah Pinter gitu Gitu menubatur Begir Nami Simkuring Anu tadi disebabkan Panginten sering disebabkan Jiwan Ayah Anu langkung Tipayung sebabnya Anu ke Panginten diguar Tidak cerita dokumentari Cado 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 Lebih mengenal Jiwan Cado Jiwan Cado Jiwan Cado Jiwan Cado Cado Eh Tidak cerita Terut Ketika Do Dari Ketika Tidak cerita Dari Ketika Tidak cerita Karena praktisi seni budaya, khususnya budaya, aku sudah bisa menggambung oleh budaya Jika saya pakai hukumnya, saya runtuhnya dengan undang-undangnya Reyes, regre, cincu maha ketangnya budaya Lalu di Raupeak, aku undang-undang itu benar Kita pengembutnya kita tahu gitu Dan kita tahu, undang-undangnya salah seharusnya kita menghadirkan Dewan Kebudayaan Kebudayaan Garut, di tiap kabupaten ya? Sada ya anak ayah Alhamdulillah, di Kabupaten Bandung, Ayah Kalahresan ya, Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut Di Jawa Barat, ke dua saat provinsi Langsung ke Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut, muncul di Sumedang Nah, muncul di ke Ciamis Masih-masih lah, di Ciamis Ngadang Udai ayah di Kabupaten Bandung Baru kemarin Kabupaten Bandung kurang lebih ada tiga bulan, empat bulan Tidak acan seger kan? Ya, memang setiap kabupaten tidak acan ke bentuk sadaya Karena kurangnya pemahaman atau sosialisasi dari pemerintah setempat Entah apa permasalahannya Makanya tugas para orang-orang penggerak budaya Kudumapati Nah, kita undang-undang nomor lima tahun 2017 Aduh, jelas kesina Salah sahih jina Langbung Tipayun, terlebih dahulu Saya mengucapkan selamat atas perbiwinya Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut Semoga memang Dewan Kebudayaan ini sesuai dengan undang-undang Ya, sesuai dengan aturan Apa juklak dan juknisnya itu Memang bisa menjadi sebagai pelostari dan pengembang seni budaya Budaya ya, budaya Budaya di tiap daerah, di tiap pelosok tentunya Oke Kang Jiwan Kira-kira nih, begitu kan ini Baru ya, Kang Jiwan itu yang kedua setelah provinsi ya Garut itu Kendala apa yang ditemukan oleh Kang Jiwan ketika setelah membentuk yang namanya Dewan Kebudayaan di Kabupaten Garut? Mungkin kita harus lihat dulu silsilah dari latar belakang muatan lokal dulu Setiap daerah permasalahan pasti beda Ya, betul Setiap daerah memiliki potensi yang berbeda Betul Sebelum Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut Muncul terlebih dahulu Dewan Kesenia Fungsinya dari Dewan Keseniaan itu adalah dari keputusan Bapak Bupati Yang diusung sebelumnya oleh Al-Maklum Kang Barmas Sayangan Jaman Bupatinya kalau di Garut dari Satibi Berarti itu udah bertahun-tahun Betul, betul, betul Karena pemahaman yang berbeda mereka antara seni dan budaya Kita harus uruskan dulu Antara seni dan budaya emang berbeda Bedanya sebelah mana? Jika seni merupakan sebagian unsur dari budaya Tetapi budaya mencangkup pola pikir orang-orang yang berkecebung dalam seni Jadi tidak bisa disamakan antara seni dan budaya Seni adalah hasil dari budaya Tetapi budaya yang memotori terlahirnya seni Nah ini berkesinambungan tapi salah arti Betul, kalau orang lebih spesifik itu seni itu sebagian unsur dari kebudayaan Jadi ketika berbicara masalah kebudayaan itu berarti kita berbicara masalah Kehidupan? Kehidupan Tatanan Tatanan Satunya Jadi kalau dalam Sekarang itu sudah berapa unsur kebudayaan, 9 9 Kalau dulu 7 ya Tapi 7 7 juga sudah mencangkup Ada sistem mata pencarian hidup Sistem pemerintahan Sistem keagamaan Itu kebudayaan Ada sistem yang namanya bahasa bahasa lisan, sistem manuskrip, terus ada juga kesenian misalnya jadi yang namanya kesenian itu sebenarnya hanya hanya satu unsur dalam kebudayaan jadi garapan ke dewan kebudayaan itu saya yakin itu cakupannya lebih besar nah karena cakupannya lebih besar ini Kang Kiwan ya, ini sangat universal kira-kira Kang Kiwan sudah membentuk unsur-unsur apa saja yang ada di dalam dewan kebudayaan Kabupaten Garut? mungkin gini, dewan kebudayaan itu dari Garut ya, kita melihat dari undang-undang nomor 5 tahun 2017 itu salah satunya kita mungkin mengaju kepada pokok pikirannya apa sih yang harus kita kembangkan? salah satunya adalah manuskrip atau ritus ya, ritus itu patilah sanggap sejarah dimana kita tahu siapa diri kita, dari mana awal kita atau penyebaran apapun itu, seperti di Garut penyebaran Islam ada ritusnya Prabu Kiang Santang atau lebih dikenal dengan Sunan Rahmat Godoh karena sumbernya itu dari situ ya, dari manuskrip itu kan betul, kemudian ada lagi teknologi tradisional yang dimaksud teknologi tradisional disini adalah hal-hal yang kita produksi menggunakan teknologi zaman dahulu contohnya kan, dahulu kita membajak sawah tidak pakai traktor ya, tetapi memakai kumundi disingkal dan di Garut nah disingkal dan di Garut sekarang sudah mulai modern terus itu bukan nge-heller kan ditutup, di ayak setelah dari hasil budaya itu timbulah yang namanya bentuk salah satu jenis kesenian yaitu lili sungan tutung gulan tutung gulan tutung gulan itu salah satunya adalah seni apa nangkol saya tahu persis itu jadi perjalanannya seperti itu jadi memang ini ada kait-mengkait kalau di Garut itu namanya adalah sistem mata pensarian hidup kalau di budaya di beberapa tahun kebelakang itu namanya sistem mata pensarian hidup jadi sistemnya mempersocokkanan bertani, berdagang, dan sebagainya itu masuknya ke teknologi tradisional itu teknologi tradisional ada lagi permainan rakyat kaulinan kaulinan baru dah sekarang kan udah budayanya budaya teknologi dimana masyarakat atau anak-anak kecil sudah sedili mungkin dia lebih mengenal permainan-permainan yang diimpor justru kita tidak ada salingan ini pentingnya budaya untuk bisa menyari apapun yang masuk tetap kita harus di filter ini fungsi dari permainan rakyat kita mencoba mengemas kembali dari kampung ke kampung atau dari desa ke desa untuk menata bahwa kewajiban kita itu kembali mensehatkan anak-anak dengan permainan permainan yang wajar dan semestinya pada umumnya pada seusianya kadang-kadang lagu orang-orang ini gitaan apa? karena memang kaulinan baru dah sudah mulai hilang istilahnya kalau dinamai seni-seninya itu hasil kreasi seninya itu adalah kaulinan baru dah kayu yuk memang sekarang kita tidak melihat yang namanya main di jungkungan sonlah, gatrik, galangan dan lain sebagainya serorot gaplok serorot gaplok perepet jengok dan lain sebagainya memang itu harus kita bangkitkan lagi dan itu salah satu jadi tanggung jawab Dewan Kebudayaan juga selain itu ada lagi kira-kira program kerja yang akan dilakukan oleh Dewan Kebudayaan Kabupaten Garungan kita sekarang lagi konsentrasi untuk ikut memerangi penyebaran memutuskan COVID-19 mungkin kita masuk ke ranah sosial kenapa masuk dulu ke ranah sosial inilah bentuk budaya yang sebenarnya perhatikanlah diri kita jangan lupa memperhatikan orang lain kesehatan kita berarti kesehatan orang lain kita samakan budayaan yang baru budaya kan kebiasaan hidup yang baru cek pemerintah jaga jarak kebiasaan 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 tapi anu turun-temurun budaya lahir dari turun-temurun dan emoyang kita sampai ke diri kita dilaksanakan itu budaya kebiasaan ayo dipaksakan karena aku bakatnya ah pemerintah ke orang pada dasarnya kan kebiasaan normal di orang sunat ini dari orang sunat ini bersih bersih yang istilah apa bersih kan jiwa aja ngeraga kayaknya bersih berbicara sosial ayatnya disebut orang silimpika kira-kira dalam bentuk kegiatan apa ini bentuk bantuan atau apa kita mungkin dari sekian lama perjalanan DKKG khususnya bukan dari covid aja ya kan sebenarnya kita melihat ada masyarakat yang belum tersentuh atau belum terlihat oleh pemerintah sakitnya pedihnya berjuang hidupnya begitu susah ini DKKG muncul di telah mereka luar biasa di Singajaya kita pernah membantu satu keluarga yang kakinya kupolio kan atau 14 tahun TKH baru bingkang kan nyeksol itu kan aku PKH itu benar aku BPS itu benar aku BPS itu benar nah ini masalahnya nah TKKG hadir memberikan sumbangsik pikiran tenaga ada masalah warga maka kita pikiran sarana ya sahanu ayah sahanu wajib begitu kan Alhamdulillah itu ketua DPRD ibu Haji Ulis ah gusti sanges ku nyumbang dia ngadong kapan luar biasa Alhamdulillah papa yuk agung ayah 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 ibu Haji ibu Haji jatuh budak 10 5 anak ayah ayah budak 10 budak 10 baru ketika penghasilan penghasilan tersebut 12.500 terselah anak anak kaya 500 biasa ayah yuk rucut yang kurya buku dijadah di ayah di ayah papan agung dibangun itu luar biasa lah luar biasa Mudah-mudahan Dewan Bebudayaan dengan kegiatan-kegiatan sosial seperti itu Tepet-petet Jadi mulai ukur di COVID-19 aja Ayo ingin aja kan ya Anu terdapat COVID-19 Para budayawan Seniman oge Anu biasa manggung Anu biasa nyenulis Cuma rita nge-emsyat Ayo COVID kan temenang Betulnya lapar kan Ayo anu gering Dekak KGK ini kan Anu nge-ropea ngantir kegiatan-ngantir kegiatan-ngantir kegiatan Dicayak sahawa itu kira-kira budayawan anu kudangku dibantu Seniman anu kudibantu Alhamdulillah serang kegiatan Nyanak sembah kodungi 500 paket Alhamdulillah Eta kan pisah kan Mau ngantir di pasi ihang Dimana itu menang Ewa si cadok Mesti Uang orang Namun nyawa gitu Uang orang kan itu Buurin kaibah Alhamdulillah Nah ternyata penyemprotan T Dekakkan kita ya Agus ke 208 titik 208 titik Suar biasa Terakhir kemarin kamping 8 na 8 Agustus 8 Agustus Jadi setiap ayah kawinan Dekakaknya berusaha Ayah di tengah-tengah Nyap gun sanitizer Nyap gun sanitizer Nyemprot saat canak Nyemprot saat gus Sekarang Sideni kearah Uke gendengannya Alam tu Enggak-betel Dekak-arah Kurung betul-betul Jik dati cingkat balik Kusim qurin dibalikkan Menurut atas Kadang hajatah Kurung bersih Dan bicara Supaya teman-teman Gitu pengintan Apa yang tuang gantai Apa itu DKKG Karena yakinlah bahwasanya kerja itu semacam gitu kerja sosial itu Kita bukan memberi contoh, bukan apa, sombong, wujud, biasa, kabur Tapi kita memberi contoh kepada semua para netizen Bahwasanya sesuai dengan moto kebudayaan muda ya orang sudah Sebut gunung sili asah, sili asih, sili asuh Dedehan, nyahan, ulasan, nasihat Oke luar biasa Program akhirnya itu selain dari sosial Kira-kira program karena DKKG juga yang saya tahu itu punya channel sendiri Program apa yang mau digarap oleh DKKG ini untuk mengembangkan masyarakat kebudayaan di Kabupaten Garo Yang sekarang lagi kita jalankan adalah Mengacu kepada Undang-Undang No. 5 2017 itu tentang olahraga carisional Di Sunda khususnya di Garut Lahir pencah silat-pencah silat anu juara dunia Betul, saya tahu itu ya Simkuring, hanya mengandalkan dan jika silat Kudu bisa benar-benar diharganku pemerintah Lain pemerintah Garut wai, tapi pemerintah Indonesia Di pusatah, di provisinya Omo, di kabupaten nama Adik dikumahakan ya para pelaku budaya olahraga tradisional sosial silat Kusim Kuring disebutkan Jadi itu urang judulan Kaul para jawara silat nusantara Kaul para jawara silat nusantara Ipennya apa itu betul? Ipennya itu milton humpul kan Mereka contoh Anu terus prestasi Prestasi dibagi dua Prestasi anjena anu Tina kejuaraan-kejuaraan Menang piala Menang piala Anu kedua Prestasi para pupuhu anu ngaropea masalah budaya pencah silat Anu ngokolakan sanggar Nah, tak ya anjena makan muasa setiasa Di kaitkan ini kan Tapi dikaitkan ini kan Di kaitkan ini kan kelajurian Saya yang ngaranak adab Adab Di murid, kita guru Bapak Saat, saya yang menggunak Ngerusnya guru udah berbeda sambungkus Nah, kita udah micin-micin-mistas gitu Saya yang bapak Saat, misalnya Arim budak maki ikhtek Guru, kencing berdiri Murid, kencing berlari Jadilah mengungkus murid Jagoan, pasti bakal ningalkan Gurunan Dan murid mah bisa lumpat Entah-entah orang pecahkan mitos gitu Salah Mohon Masalah kau enggak pengennya Bukan lumpat Oke, luar biasa Barangnya dijanjian Oke, itu programnya Berarti Kawur Jawa Rasilat Nusantara Kawur Jawa Rasilat Nusantara Berbicara masalah konten juga Karena memang DKKG itu harus punya konten yang bagus menurut saya Kira-kira di program yang sudah jalan Atau yang akan rencana digaraf di konten channelnya Youtube DKKG itu apa? Mungkin ini Kang Biar kita menyentuh Kita tahu dari mana kita asal Apakah Garut terjadi Mungkin kita akan menggunakan konten Carita dokumenter Cadok itu Cadok? Atau Jelajah sejarah Jelajah sejarah Isinya apa itu? Tentang Tentang Ritus Atau sejarah-sejarah Patilasan-patilasan Bisa saja Bagus-bagus Seperti Kesusastraan Itu menyambut juga kan? Betul Patilasan-patilasan sudah jelas Terus Mungkin bisa Kita ke tempat-tempat wisata Yang harus kita Gali Potensinya Kan sekarang lagi musim nih Destinasi wisata Nah Itu peranan DKKG disitu Sangat gental Terus saya ngomong wisata Di tempat Dunggal desa Terus ayah Tapi ayah Lepat kan? Kalau dipaksakan Di ayah cerita Dia mau cerita Dia mau cerita Itu kurang Bila Kadang-kadang nyariin cerita Seorang Kita lupa ayah Penceritanya Jadi tidak bohongan Bukan bohongan Sebutnya Senogis Senogis itu Orang Sotau Sotau yang memang Ngacobrak Dekat Ruku Tapi jangan sampai terjadi Dekat-kaki Seperti itu Program itu Selain dari Memang konten Berbicara masalah Cerita Dokumenter Terus Apa Jelajah Sejarah Sejarah Kira-kira program Dari Segmentasi Budaya Lainnya Ada apa lagi? Mungkin Kita Ke teknologi tradisional Karena mungkin Ekonomi Perlu kita perhatikan juga Betul Ekonomi rakyat Tergantung rakyat Yang menjalankan Tetapi jika Tidak ada peranan Stakeholder Yang membantu Apalah Kerja keras rakyat Kalau tidak Fasilitas Bukan berarti Memenek Bukan berarti Teras di Rompiang Upang merintang Yang bisa dewasa-dewasa Tak iya Kita harus memberikan Edukasi Cara yang baik Dan Berekonomi Tentunya Ekonomi Bersama DKKG Karena kita Sekarang Sudah meluncurkan Baru Satu bulan setengah Kan Kita memberikan Bantuan kepada Para Pedagang kaki lima Kaki lima Kaki lima Dikempalkan Jiwa Misabah Roda Pastikan dia Kena Roda Pasikan dia Kena Roda Itu Kita menenangkan Jiwa Sosial Dan kita Mencoba Membantu Perekonomian rakyat Dengan cara Dekat lagi Jadi sesuai dengan Apa Keilmuan Basic Keilmuan Dari Bapak Cadok Sendiri Masalah Ekonomi Luar biasa Peningkatan Kenapa Ekonomi Memang harus Digarap Lebih awal Karena Sistem Mata Pencarian Hidup Dalam Sebuah Dalam Budaya Itu Memang yang harus Lebih awal Kita Tidak Akan Bisa Ngomongin Masalah Kasusastraan Kita Nggak Bisa Ngomongin Masalah Politik Ekonomi Sosial Namun Betul itu Waren Bener Betul Jadi ekonomi Memang harus Baling awal Di Tidak Bisa Tidak Bisa 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 Otomatis Dina ngalengkah, oge pancek, gede tanaga, waloyak, dina sholatnya panen kan anten ke pangeran, lain kena sangu, jeng kena asin Yang dikira gue ceng kukur muka, luar biasa, itu buka kan belum berbicara lagi Oke nampaknya nih DKKG memang sudah sangat luar biasa ketika saya lihat programnya Walaupun tidak tersetukur secara terprogram dan tersetukur secara ini Tapi langkah-langkahnya itu DKKG itu sebenarnya sudah lebih dahulu Orang mengatakan ini harus begini-begini, jadi DKKG itu bukan hanya ngomong saja tapi lebih kena prakna Mudah-mudahan Ken Jiwan, si tetap konsisten ya berserta jajaran di Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut Bula Insya Balilahan, bula Ubud Kelinduan, bula Gedaganginan, nyobat Arang Sunda ya Pokoknya sini tetap pagih, panceng, ajeng, nantung, dinarel, nager, nama kargen, kebudayaan di Kabupaten Garut Oke para netizen, ada yang perlu sampaikan keharapan ke depan Ken Jiwan Buat masyarakat Kabupaten Garut dan Jawa Barat nih mengenai masalah budaya Untuk para semua netizen nih dari TV Banguswari ya Banguswari TV, SOS Channel Bahwa budaya itu merupakan satu tatanan hidup yang perlu kita tingkatkan Tuh Bukan hanya ditingkatkan, tapi harus dimajukan Tidak cukup dengan dimajukan, tetapi harus bisa dimanfaatkan Siapa yang dimanfaatkan? Budaya Untuk apa budaya yang dimanfaatkan? Untuk kemajuan hidup semuanya Lapisan masyarakat jika berbudaya Saya yakin Semua akan aman, tertib, dan nyaman Tuh Maka muncullah Sili Asa, Sili Asu, Tursili Asu Tuh Direksi di Kirik, Jalil, Taniaya, Iren, Pak Asen, Rupak, 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 Sasa, Sama Oke, nah ini terus kebudayaan Kabupaten Garut Oke, tetap konsisten dan juga tetap berada di relnya Ngoni, Nga Mekar, Nginjil, Nga Lestarikin di sini budaya Atur nungan Ken Jiwan Karena kesembingan anak Oke, ke para netizen nampaknya pebicaraan kita pada kesempatan baik ini sudah Lumayan lah ya Ya, mudah-mudahan ini bisa Apa, memperkenalkan masalah budaya buat para netizen Terutama perkembangan budaya yang ada di Kabupaten Garut Ya, selebihnya boleh silakan nanti langsung komunikasi langsung dengan DKKG ya Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut Mungkin kita sudah sampai pada pengunjung acara ya Buat para netizen semua jangan lupa like, subscribe, dan juga komen Jangan lupa juga nih ada DKKG TV ya Dik channel Ya, DKKG TV channel di like dan di subscribe juga Ya, kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya Saya Oge SOS dan Saya Jiwan Jiwan Cadok Jiwan Cadok Yang mengundur pamit Bila itu bikin kulitnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamu Razum Salamu Razum Salamu Razum Salamu Razum Kadi ye, kadi ye, welah Asahore amukadinya Kadi ye, kadi ye, welah Radasiyan di jalana Terima kasih telah menonton